Halo Sobat dan Sobat Wati KUIKU Saya Donnie Six Penulis dari novel The Sin Sumpah Iblis in Chapter 1 Kamu bisa baca novel ini secara lengkap Hanya di KUIKU Thank you Chapter 15 Adam dan Maria Jam menunjukkan Pukul 8 malu Menempuh perjalanan jauh dari kampung Bukit Tinggi Akhirnya Tommy dan Margaret sampai di rumah mereka Dari ruang tamu Terlihat Hana dan Ruben yang serang cemas Menunggu majikannya pulang Seketika itu Mereka berdua mendengar suara mobil berhenti Nah Itu mungkin tuan dan mu yang sudah pulang Iya Ben Sepertinya Itu suara mobil tuan dan mu Kita ke depan Ayo Ben Mereka berdua langsung menuju ke depan Untuk menemui majikan mereka Yang baru pulang Tommy dan Margaret turun dari mobil dan bergeras masuk ke dalam Sampai di depan rumah Hana dan Ruben sudah menunggu Hana menyapa Selamat malam tuan dan punya Margaret membalas Iya Selamat malam juga Sambil berjalan ke dalam bersama dengan Tommy Bagaimana Penasaran dengan perkataan Ruben Margaret bertanya Kenapa Ben Apa lesia semakin parah kondisinya Ruben menjawab Sekali lagi Saya minta maafnya Untuk memastikannya We'll wake tuan dan punya Melihatnya secara langsung Karena kami takut Untuk mengatakannya Ruben menundukkan kepalanya Dan menetap Hana yang tegang Mendengar Ruben yang merasa takut Untuk mengatakannya Mereka berdua langsung menuju ke atas Untuk melihat gerak putri mereka Yang digurung di kamarnya Tak Tuk Tak Langkah kaki mereka Menelaki lantai atas Setelah itu Langkah kaki mereka Berhenti di depan pintu kamar Alicia Kemudian Mereka mendengar suara Menggeram Seperti binatang Margaret dan Tommy Mendengar suara itu Dari dalam kamar Alicia Mereka merasa lebih khawatir Kepadanya Dan memutuskan Untuk masuk Dan melihatnya Namun sebelum itu Margaret Mereka mendengar Tommy Ia menganggukkan kepala Sementara Hana dan Ruben Hanya berdiri Di belakang mereka Karena takut Lalu Margaret mulai mengetuk Pintu kamar Alicia Tuk Tok 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 Polis Ini mama saya Apa mau Boleh masuk Ia masih mengeram Margaret Menyadari Bahwa Bercuma Ia mengetuk Pintu Lebih baik Ia langsung Masuk ke dalam Margaret Dengan pelan-pelan Memegang tangan Pintu kamar Dan membukanya Ia perlahan masuk Menegati putrinya Yang dirantai Dan masih mengeram Rambutnya menutupi Seluruh wajah Dan pakaiannya Kotor penumput Canda Bergarit Melangkah Lebih dekat Keberputrinya Sedangkan Tony Hanya mengikuti Margaret Dari belakang Hana dan Ruben Menunggu dari luar kamar Karena mereka berdua Takut Untuk masuk Sembari memegang Alicia Jantungnya Meretak cepat Dan tangannya Gemetaran Sebelum mencari Margaret Menyentuh Alicia Tiba-tiba saja Alicia Memunculkan Wajahnya Yang mengerikan itu Ke Puan Margaret Dan bertanya Sontak Margaret Kaget Melihat wajah Putrinya itu Semakin mengerikan Tommy Yang melihatnya Langsung Menekat Kepala Margaret Dan memeluk Hati Margaret Sebagai seorang ibu Merasa terpukul Sekali Melihat kelaian Putrinya Yang semakin 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 memburuk Kenapa Kenapa putri kita Jadi semakin Memburuk Kondisinya Ketapi Margaret Aku juga tidak bisa Berbuat apa-apa Kita hanya bisa Berbuat kepada Tuhan Supaya mereka bisa Menolong Lies Ujarnya Menurut Margaret Yang sedih Alicia masih terdengar Menggeram Seperti minat Melihat kedua Orang tuanya Di depan Merasa sedih Kepada Alicia Margaret Mencoba Mendekat Kembali Kepananya Ia perlahan-lahan Menjulurkan Tengannya Lalu Memegang Rambutnya Kemudian Memegang pipinya Dengan lembut Dan berkata Lies Kenapa Kamu jadi Seperti ini Sambil Menetiskan Air matanya Saking Serinya Menatap Alicia Ia tidak Menyadari Ada sesuatu Yang akan Dilakukan oleh Putrinya Alicia Menatap Tayam Margaret Lalu Kerengkungannya Terlihat Seperti Mau Mengelakkan Sesuatu Alicia Tersenyum Melibarkan Bibirnya Kepada Margaret Margaret Terharu Melihat Alicia Yang bisa Terjenyum Seperti itu Namun Kenyataannya Tidak Begitu Ia Hanya Tersenyum Pasuk Keperimun Margaret Langsung Terbawa Suasana Saat Memenang Alicia Yang bisa Tersenyum Kepanah Tak lama Kemudian Corona Wajah Senyum Alicia Berubah Menjadi Ganas Margaret Langsung Tetap An Alicia Dan Dengan Dan dengan Cepatnya Sesuatu Yang ditahan Di kerumkengan Lalu Dimuntahkan Kemuka Margaret Darah Kental Keluar Dari Murut Alicia Seperti Adul Mancur Dan Mendarat Ke Wajah Margaret Margaret Berteriak Lalu Tone Menariknya Dari Belakang Menjauh Dari Alicia Yang Sementara Memuntahkan Darah Segar Dari Mulut Tommy Tercengang Melihatnya Sedangkan Margaret Berteriak Dan Menangis Hana Yang Melihatnya Dari Luar Kamar Dengan Cepat Mengeluk Rubik Lantai Kamar Alicia Diwarnai Dengan Darah Yang Bercucuran Dari Mulut Setelah Melihat Kedangan Alicia Yang Tubur Melihat Langsung Keluar Dari Kamarnya Dan Pergi Ke Ruang Tamu Margaret Kelihatan Munangis Dipulukan Tony Karena Suak Dengan Kedangan Putrinya Ruben Ruben Dan Hana Hanya Terdiam Dan Tidak Mengeluarkan Sepatah Kata Tomie Yang Melihat Hana Dan Ruben Duduk Mengendiri Dan Tidak Tau Haris Budok Berbuat Apa-apa Menggil Marek Ordoa Untuk Duduk Di Depan Bersama Dengan Dan Istri Hana Ruben Penggil Penggil Hana Yang Mendengar Itu Merasa Majikannya Menggile Mereka Berdoa Ben Sepertinya Tuhan Menggile Kita Yang Ben Tadi Saya Mendengarnya Seperti Itu Majikan Mereka Menggile Kembali Hana Ruben Ia Hana Kamu Benar Tuhan Memudili Kita Hana Menganggukkan Kepalanya Dan Ruben Menjawab Panggilan Majikan Iya Tuhan Lalu Mereka Berdua Langsung Menekat Maaf Tuhan Ada Perlu Apa Tuhan Memanggil Kami Tanya Ruben Yang Berdiri Dengan Ana Saya Melihat Kalian Berdua Hanya Duduk Terdiam Disitu Lebih Baik Kalian Duduk Disini Dengan Menganggukkan Jawab Jawab Apa Tidak Mengganggu Tuhan Kami Duduk Disini Tanya Ana Tidak Ku Ana Menganggukkan Berdua Lebih Merasa Tenang Tenang Kalau Kalian Berdua Duduk Bersem Kami Disini Daripada Kalian Duduk Diam Disitu Jawab Tuhan Baik Baik Tuhan Jika Tuhan Mengizinkan Iya Silahkan Ana Dan Ruben Langsung Duduk Di Kursi Panjang Depan Majikan Ruben Saya Mau Tanya Iya Tuhan Apakah Dan Alicia Memburuk Dari Tadi Pagi Benar Tuhan Kera Non Alicia Bertemu Buruk Kursi Tadi Pagi Sampai Sampai Kami Tidak Bisa Memberikan Makanan Yang Dibawa Oleh Pak Fendi Tuhan Pak Fendi Apa Ia Sudah Sembuh Ben Sepertinya Begitu Tuhan Tommy Sedikit Terkejut Mendengar Kabar Pak Fendi Yang Sudah Namun Margaret Masih Terlihat Sedih Dipulukan Tuhan Tadi Kami Bersama Dengan Pak Fendi Bermaksud Memakan Makan Makanan Kepanan Non Alicia Akan Tetapi Setelah Hana Masuk ke Kamar Non Alicia Memakan Makan Makan Non Alicia Menjadi Ganus Seperti Tadi Tuhan Dari Dari Perkataan Ruben Ia Merasa Petrinya Itu Kondisinya Memang Sudah Parah Ditambah Lagi Ia Melihat Apa Yang Direkturkan Petrinya Tadi Dan Harapan Mereka Satu-satunya Adalah Seseorang Di kampung Bukit Tinggi Yang Mereka Datangi Hana Ruben Sebenarnya Kami Sudah Mendapatkan Bantuan Dari Kampung Yang Kami Kunjungi Hana Dan Ruben Terjengang Apa Benar Tuhan Tanya Hana Sambil Menggang Dananya Ya Benar Hana Tapi Mereka Bilang Harus Melalui Proses Kena Untuk Menangai Khusus Ini Mereka Harus Menunggu Persetujuan Dari Semua Organisasi Gereja Namun Mereka Akan Mengusahakannya Secepat Mungkin Kami Legah Tuhan Mendengarnya Yang Terpenting Mereka Mau Membantu Untuk Menang Non Alessia Mendengar Kabar Itu Dari Majikannya Keduanya Turut Ikut Senang Mereka Berdua Kasihan Melihat Alessia Yang Berlama Lama Seperti Itu Mereka Berharap Alessia Dapat Ditolong Secepat Mungkin Namun Bayang Bayang Rasa Bersalah Sepertinya Melintas Di pikiran Margaret Yang Sedang Piluh Di Pelukan Tommy Pak Mungkin Kita Sudah Membuat Kesalahan Besar Kayaknya Sedih Kesalahan Besar Apa Karena Sudah Membeli Rumah Ini Tommy Memikirkan Jawaban Dari Istrinya Itu Setelah Dipir Pikir Tommy Merasa Bahwa Apa Yang Dikatakan Margaret Itu Benar Karena Semenjak Mereka Pindah Di Rumah Grand Putrinya Berubah Menjadi Buruk Iya Mah Bapak Juga Berpikiran Sama Mungkin Kita Sudah Membuat Kesalahan Besar Tapi Kita Harus Yakin Tuhan Mungkin Sudah Memukakan Jalan Keluar Untuk Kita Iya Pak Kesalahan Yang Sudah Dibuat Tommy Dan Margaret Tidak Bisa Mereka Ketahui Dari Awal Kalaupun Mereka Sudah Mengetahuinya Pasti Mereka Tidak Akan Melakukan Itu Keadaan Yang Sangat Buruk Sudah Terjadi Pada Putri Mereka Dan Tidak Bisa Terilak Lagi Karena Si Jahat Sudah Mengurung Jiwa Garis Dugu Yang Lemah Dan Tidak Berdaya Itu Dari Atas Kamar Alicia Masih Menggeram Seperti Binatang Dan Terlihat Ia Ia Sudah Menulis Sesuatu Di Rantai Dengan Tangannya Yang Dirantai Dengan Darah Yang Dimontakannya Ia Menulis Nama Seseorang Dan Nama Itu Adalah Ademina Maria Adam Dan Maria